PEMBICARA 1 Dalam bentuk 300 ribu rupiah per bulan atau beras 20 kilogram per bulan Itu simbolis perjuangan buruh Karena buruh merasa bahwa keadilan bagi buruh itu sudah mati Kenapa sudah mati? Karena buruh hanya naik upah sebesar 1,5% Dan tidak hanya untuk tahun ini saja Ini kita prediksi bisa 5 tahun sampai 10 tahun ke depan Apabila regulasi tidak ada perubahan Maka buruh Sumatera Selatan akan terus dimiskinkan Ada berapa tuntutan tadi Pak? Tuntutan kita yang utama hanya tentang upah layar Untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi dan UMK sebesar 15% Dan subsidi pangan tadi dalam bentuk Uang sebesar 300 ribu rupiah per bulan Atau beras 20 kilogram per pekerja buruh formal dan informal per bulan Sementara tuntutan masa aksi diterima oleh asisten 3 bidang kesejahteraan Setda Provinsi Sumsel, Kurniawan mengatakan Tuntutan telah diterima dan akan disampaikan langsung kepada PJ Gubernur Sumatera Selatan Yang pertama pesan beliau saya diminta untuk menerima ini Itu yang pertama terkait dengan apa yang sudah disampaikan hari ini Semua aspirasi sudah kami dengar dan sudah kami tampung Selanjutnya terkait dengan pesan ini akan kami sampaikan langsung kepada beliau Dan mohon nanti beberapa hari ke depan Apabila nanti diperlukan akan kami undang perwakilan Untuk bertatak muka dengan Bapak Gubernur Dalam aksi di kantor Gubernur Sumsel ada tujuh tuntutan yang disampaikan Di antaranya menolak upah murah Menuntut kenaikan UMP Sumsel sebesar 15% Menuntut Pemprov Sumsel memberikan subsidi bagi buruh formal dan non-formal Mencabut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 Tentang pengupahan Menolak data BSP yang digunakan dalam menetapkan kenaikan upah minimum Dan menuntut kejelasan tindak lanjut penegakan hukum Dalam perkara dugaan tindak bidana di bidang ketanda kekerjaan Dan PPNS Ketenaga Kerjaan di Senakar Trans Provinsi Sumsel yang tidak berjalan Eki Sabut Rapal TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!